Untuk tahun ini, Rumah Sakit dalam persiapan untuk buruh menjadi badan lain dalam daerah. Dokumen yang dibutuhkan itu sudah selesai semua dan minggu lalu kita sudah dilakukan penilaian dan alhamdulillah nilainya 90 dan dinyatakan lulus untuk itu. Jadi untuk tahap berikutnya kita menunggu SK penetapan bahwa Rumah Sakit kita ini sudah layak menjadi badan lain dalam daerah. Yang nilai ini dari mana Pak? Ada tim penilai tingkat kabupaten yang diketuai oleh Bapak Sikta. Dari BPK? Kalau untuk BPKP itu dalam hal review dokumen yang menjadi persyaratan. Jadi alhamdulillah sudah lulus review dan itu yang menjadi persyaratan untuk Rumah Sakit bisa dinilai. Seolah tim penilai tingkat kabupaten seperti itu. Berapa lama menunggu sehingga Belu ini tercapai? Ya rumah sakit kita ini sudah lama menunggu untuk Belu ya mungkin ada sekitar hampir sepuluh tahun ya. Hampir sepuluh tahun kita menunggu dan alhamdulillah ini. Kurang-kurang sebelumnya yang kita lengkapi ya. Iya jadi apa yang menjadi persyaratan alhamdulillah kita sudah penuhi semuanya. Dan menurut tim kemarin bahwa Rumah Sakit ini sudah layak untuk menjadi Belu deh. Seperti itu. Kelebihan Belu sendiri untuk pelayanan untuk masyarakat seperti apa ya? Ya jadi tentunya di Belu ini kan tujuannya adalah untuk bagaimana kita meningkatkan mutu pelayanan seperti itu. Pelayanan akan menjadi jauh lebih cepat. Jadi tata kelola keuangan menjadi jauh lebih fleksibel. Seperti itu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit itu bisa lebih cepat untuk kita penuhi. Seperti itu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan menjadi jauh lebih cepat untuk kita melayani. Seperti itu. Rencana kapan lainnya dong? Di resmi kanaknya? Launching? Insya Allah kita target bersamaan dengan hari jadi kebupaten Jepunto. Jadi insya Allah 1 Mei itu kita sudah bisa launching. Terima kasih telah menonton!